Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 September 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Lalu, Semua orang memuji kamu karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan teman-teman muda yang terkasih uang berapa ini? Uang Rp 2.000. Rp 2.000. Orang bisa bersyukur dengan uang Rp 2.000 ini. Karena dengan uang Rp 2.000 saya bisa berdermah, memberikan pada pengemis. Sehingga saya bersyukur bisa berbagi dengan uang Rp 2.000. Tapi orang bisa juga tidak terima dan tidak bersyukur karena dengan Rp 2.000 rasanya belum cukup untuk beli makanan. Maka orang ingin punya uang Rp 20.000. Dengan Rp 20.000 ini bisa makan untuk beli makan. Tetapi orang juga tidak bisa tidak bersyukur dengan uang Rp 20.000 ini. Dengan Rp 20.000 belum bisa beli berlian. Maka hidup kita bersyukur atau tidak? Itu tergantung kita. Maka pada hari ini kita diingatkan berkaitan dengan sabda bahagia dan sabda celaka. Sabda bahagia memberikan pengharapan dan penghiburan bagi mereka yang miskin, lapar, menangis. Mereka yang butuh pertolongan, butuh penderitaan, mau berjuang itu berbahagia endingnya. Dan sebaliknya ada sabda celaka. Celaka itu mengingatkan kita agak tidak lepas kendali pada saat mengalami sukacita. Orang kadang-kadang kemudian menerima kekayaan, kuasa, terus kemudian juga tertawa. Dan akhirnya kalau tidak hati-hati bisa jatuh dalam kesombongan dan kemabukan harta dunia. Maka kita diingatkan dengan sabda bahagia dan sabda celaka pada hari ini. Bagaimana kita menghidupi rasa syukur dan mawas diri dalam hidup kita. Maka penting untuk menjaga diri hidup kita. Kita harus menempatkan diri bahwa ini uang, harta benda, pakaian, dan fasilitas, bahkan rumah, dan berbagai kekayaan dunia yang ada itu hanyalah sebagai sarana hidup. Bukan tujuan hidup pastinya. Tujuan hidup kita adalah pada Allah. Sarana-sarana ini yang kemudian ada di tangan kita bisa kita pergunakan. Apakah sarana ini bisa untuk kebaikan atau tidak? Saya memiliki harta benda bisa pakai untuk kebaikan atau malah sebaliknya untuk kejahatan. Dengan sarana ini saya bersyukur atau tidak? Kalau enggak, maka kita akan siap-siap menjadi orang yang celaka, bukan orang yang berbahagia. Maka jadilah orang yang sadar betul bahwa tujuan hidup kita itu adalah pada Tuhan. Kesatuan pada Tuhan. Dan nilai-nilai hidup yang diajarkan oleh Tuhan. Kebaikan, kedermawanan, kehidupan sosial, mengampuni, mengasihi, dan sebagainya. Bukan malah sebaliknya kita hidup terbelenggu dengan sarana-sarana hidup kita. Maka jangan sampai Anda lupa diri, saya dan kamu sekalian lupa diri, tetapi kita diajak untuk mawas diri. Untuk mawas diri itu, maka mari kita perjuangkan semangat untuk kemudian berbagi dan tidak terlena dengan harta kekayaan. Itu semua titipan, tidak ada yang abadi di dunia ini. Maka kita juga sebaliknya, kalau tidak punya banyak sarana atau harta benda, jangan mengeluh. Kalau kita mau berbagi itu banyak hal, tidak harus dengan kekayaan. Bisa berbagi pikiran, berbagi ide, berbagi tenaga, berbagi sukacita perhatian, dan sebagainya. Ada banyak hal yang lain yang bisa dibagikan. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah, indahnya kita mau mengikuti Kristus dengan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan. Bisa jadi kita akan dikuculkan atau dibenci atau bahkan ditolak atau dicelak ketika memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Tetapi kalau kita mau menghidupi sabda bahagia, maka kita berani untuk melakukan itu semua. Kadang-kadang ketika kita memperjuangkan yang benar, kita harus siap untuk berhadapan dengan banyak orang yang melakukan tindakan yang salah. Yang resikonya bisa jadi kita disingkirkan, bisa jadi kita dibenci. Maka mari kita hidupi sabda bahagia di dalam kehidupan kita. Mensyukuri apa yang kita terima dan tidak menjadi orang yang rakus. Menggunakan yang kita terima untuk kebaikan, semangat untuk berbagi, semangat untuk mencintai, semangat mengasih yang lainnya. Jangan sampai lupa diri, sampai kemudian kita menjadi orang yang kredi rakus. Sedih kalau ada yang namanya pakai nama baptis, kemudian tertangkap KPK, ada yang namanya baptis penyelewengan dana, ada yang namanya dengan baptisan, tetapi hidupnya tidak bisa jadi teladan. Mari kita berjalan bersama, saling memperbaiki diri, menghidupi ajaran surga di dunia ini. Dan jangan takut untuk hidup lebih baik lagi. Dan jadilah orang yang berbahagia, bukan sebaliknya yang celaka. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 13 September 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Sampai jumpa kembali dalam Fresh Juice.